Kira anak-anak kedua kami pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 jam 6.50 ya, 6.50, 18.50 melalui operasi Cesar karena waktu itu sebenarnya kita nggak rencanain hari itu dan jam segitu gitu sebenarnya paginya kita kontrol ke dokter terus biasalah cek karena waktu itu aku udah 39 minggu terus cek mingguan terus dokter bilang keadaan apa namanya air ketuban udah mulai berkurang terus berat bayi juga waktu itu diperkirakan udah 3,9 kg padahal itu kan sebenarnya aku rencananya pengen lahiran normal cuman karena udah segitu besarnya akhirnya kita berdua mikir wah ini kalau di terus aku belum mulas juga kalau mau normal setelah Cesar kan aku harus apa namanya nggak boleh diinduksi nggak boleh apa-apa gitu se-alami mungkin harus mulas dan segala macem nah karena aku nggak mulas-mules akhirnya dokter juga bilang kan ini bukan enakutin gitu cuman kondisi bayinya udah besar dan nanti takutnya karena bayinya udah besar terus takutnya apa namanya untuk normal juga lebih susah gitu akhirnya aku juga nggak mau ngambil resiko kan gitu akhirnya kita berdua yaudah kita sepakat eh kenapa nggak malam ini aja gitu operasi dokter juga menyarankan yaudah pilih tanggal aja tapi harus dalam minggu-minggu ini katanya gitu hah minggu ini tinggal hari Jumat Sabtu minggu yaudahlah kayaknya malam ini aja deh gitu kita berdua bilang terus dokter juga bilang oh mau malam ini boleh maksum agrib ya gitu oh yaudah gitu jadi semuanya tuh spontan banget terus aku juga belum nyiapin koper rumah sakit belum nyiapin apa-apa karena emang nggak niat melahiran hari itu cuman karena setelah udah cek sama dokter terus dirasa yaudah deh hari itu juga udah bisa melahirkan yaudah yaudah kita putusin untuk malam itu kita operasi sesat